Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman media sosial, teman-teman netizen, kamu lagi dengan saya kali ini saya akan sharing menaik cara baru meracun ikan di tambak tradisional udang windu nah saya juga sebetulnya baru mendapat informasi terkait cara cara yang ampuh ya untuk meracun ikan di tambak ketika kita mau panen total tambakan kita keringkan cara ini sangat ampuh ya untuk menggiring ikan dan berbagai jenis ikan lainnya ke dalam jaring troll yang ada di pintu tambak pada saat air kita keluarkan menuju sungai nah ada pun mengenai racun yang digunakan racunnya racun saponi ya saponi yang terbuat dari akar-akaran nih ini dia jadi saponi ini sudah kita rendam sudah rendam selama 2 malam kemudian setelah melalui perendaman 2 malam racun ini kita hambur di parit belakang kalau misalnya pintu tambaknya di timur kita hambur di barat dari sudut utara menuju sudut selatan tambak pada bagian parit belakang nah saya juga sebetulnya baru mengetahui informasi ini melalui senior saya yang lama melintang lama berkecimpung di dunia pembesaran udang di tambak tradisional di Kalimantan Utara namanya saudara Ucin Ucin ini menceritakan pengalamannya merancun ikan di katanya di salang ketok ada pulau namanya salang ketok di Kalimantan Utara nah di salang ketok ini petambak kalau panen bertonton pelasan ton jarang ada ikan yang terdampar tidak hanya ikan tapi udang juga jarang ada yang terdampar di parit bagian belakang atau parit samping ketika tambak dikeringkan kenapa? karena racun saponi itu dihambur pada saat tambak akan ditotal dengan kondisi air seperti ini nah ini airnya di belakang nah air dengan kondisi seperti ini itu masih tinggi ya di parit di atas permukaan tanah parit sekitar ada masih sekitar 1 meter jadi polanya seperti itu nah kalau pola lama yang juga saya ketahui selama ini pola lama itu nanti ketika air sudah mengering di parit baru kita hambur saponinya nah baru kita hambur saponinya ya ternyata itu menurut menurut saya itu kurang efektif dan kurang efisien kenapa kurang efektif? karena air sudah kering itu kan artinya sebagian udang udang yang mau kita giring masuk pintu atau ikan itu belum sempat berenang menuju pintu pintu yang terpasang trol yang dipasangi trol untuk menjaring udang dan ikan itu belum sempat sampai di pintu kemudian nyangkut nyangkut di parit kenapa? karena saponinya ini lambat kita tebar lambat kita tebar nah untuk itu pada kesempatan kali ini ini saya juga melakukan apa namanya pengaplikasian sebagaimana yang diceritakan sedara ucin senior saya tadi tuh nah mudah-mudahan dengan cara ini saya juga tidak tidak lagi terlalu bekerja keras memungut ikan misalnya ikan, udang ketika parit sudah kering saya juga tidak keras lagi memungut harus jalan di parit sejauh sejauh sepanjang parit memungut udang yang terdampar memungut ikan yang terdampar karena menurut saudara ucin bukan hanya ikan bandeng yang kita pelihara bukan hanya udang yang kita pelihara bahkan ikan-ikan liar seperti berukus rukus kemudian dan sejenisnya itu semuanya semuanya tergiring menuju pintu nah ini ini kelebihannya ketika kita menggunakan cara seperti ini kita menghambur saponin pada saat air masih setinggi lebih kurang satu meter dari atas di atas permukaan permukaan parit tanpa parit begitu nah semoga teman-teman netizen yang menyaksikan video ini juga bisa mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh saudara ucin karena ini sangat efektif sekali ya untuk apa namanya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan permasalahan yang kita hadapi sebagai petambak selama panen ya khususnya pada saat tambakan di total atau dikeringkan dikeringkan total saya juga kaget ya ketika saya juga kaget ketika saudara ucin senior saya ini yang sudah lama menjaga tambak di area Pulau Tibi ketika dia cerita tentang pengalamannya merasuk ikan bukan hanya satu, dua, tiga, empat, lima ton tapi belasan ton belasan ton ketika panen ikan itu jarang ada ikan yang digungut diparet belakang tambak kemudian parit samping ya yang ada itu hanya sekitar depanan pintu nah ini kan sudah sangat luar biasa menurut saya kalau kita bisa menggiring ikan sekian belas ton menunggu pintu dengan cara seperti ini artinya apa? artinya kita bisa menghemat tenaga ketika kita panen kalau kita tidak apa namanya menggunakan cara seperti ini ya kita tunggu tambak kering ya dengan asumsi bahwa ketika tambak kering saponin yang kita gunakan itu bisa lebih apa namanya lebih mempan ya karena pertimbangannya kalau misalnya banyak air kalau banyak air nanti saponinnya kurang apa namanya kurang mempan karena perbandingan terlalu jauh ya antara satu karung misalnya saponin dengan air yang begitu banyak pelumbannya seperti ini tapi ternyata asumsi seperti itu terbantahkan karena apa? karena ternyata kalau misalnya justru airnya masih tinggi seperti ini kemudian kita hambur saponi ya ikan yang masih berenang ikan yang masih berenang udang yang masih berenang dia akan dia akan menghindar dari bau saponi ini bau racun ini dia akan menghindar dia akan pergi ke tempat dia akan berenang ke tempat yang bebas dari racun sehingga ya air yang tadinya terbebas dari racun itu kan jalurnya dari belakang belakang menuju ke pintu tambak sehingga ya secara otomatis ikan udang dan sejenisnya itu akan tergiring menuju pintu nah itu jadi ternyata saponin tidak perlu harus banyak yang penting dia ada ada bisa ada bisa tercium tercium oleh ikan atau ya katakanlah tercium lah bahasanya ini kan kalau sudah bahasa cium seperti ini mencium bau itu kan sudah sangat mengganggu apalagi sampai dia menelan atau meminum saya saya juga kurang paham bagaimana cara ikan meminum dan mencium itu kan saya kurang paham seperti apa karena saya belum pernah lihat ikan itu mencium dan makan di dalam air secara langsung kecuali lewat video kira-kira kira-kira seperti itu nah sebentar lagi saponin sudah habis ya nah ini saponin yang saya gunakan ini sudah saya rendam sudah saya rendam 2 malam kenapa saya rendam karena ya ada juga informasi yang mengatakan bahwa bidang kalau misalnya saponin kalau kita rendam ini dia akan bentuknya seperti teh teh ini kalau misalnya semakin lama dia ampas teh ini semakin lama dia di air dia akan semakin banyak menggunakan getah nah itu yang saya jadikan sebagai contoh sehingga saya merendam sapon ini nanti kita akan lihat hasilnya seperti itu oke terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga terinspirasi dan silahkan diaplikasikan tambaknya masing-masing semoga orang yang menyebar informasi baik informasi yang bermanfaat mendapatkan hal dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal almin terkhusus kepada saudara ucin senior saya yang sudah berbagi informasi ini semoga mendapatkan hal dimudahkan segala urusan-urusannya rezekinya semakin banyak dan diberi umur panjang sehingga dapat apa namanya dapat memberikan manfaat kepada sesama yang lebih baik amin amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih